Selamat datang di Cary Sport, berikut adalah hasil lengkap Unique All England 2023 babak quarter final hari Jumat 17 Maret 2023, berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cary Sport. Terima kasih. Dibuka dari sektor Tunggal Putra, Tunggal Putra Cina, Si Yuki, melaju babak semifinal setelah mengalahkan rekan segaranya Weng Hongyang lewat pertarungan 2 game, 21-9, 21-16. Tunggal Putra Malaysia, Lezizia, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Tunggal Putra asal Jepang, Kode Naroka, lewat pertarungan 3 game, 21-9, 10-21, 21-13. Tunggal Putra Indonesia, Antoni Sini, Suka Ginting, harus terhenti langkahnya di babak quarter final di tangan Tunggal Putra Dermak, Andres Antonsen, lewat pertarungan 3 game, 21-14, 9-21, 21-17. Tunggal Putra Kejutan Malaysia, Penakluk Monster, Victor Axelsen, Eng Seyong, harus terhenti langkahnya di babak quarter final di tangan Li Ziveng, asal Cina, lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-11. Bergeser ke sektor Tunggal Putri, Tunggal Putri Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, harus terhenti langkahnya di babak quarter final di tangan Tunggal Putri Cina, Chen Yufei, lewat pertarungan 2 game, 24-22, 23-21. Tunggal Putri terbaik dunia saat ini, Akane Yamaguchi, melaju babak semifinal setelah mengalahkan Tunggal Putri asal Cina, Wang Ziyi, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-12. Tunggal Putri Korea, An Seyong, melaju babak semifinal tanpa hadus bermain karena Karulina Marin dari Spanyol menyatakan walkover. Tunggal Putri Cina Taipei, Tai Zuying, melaju babak semifinal setelah mengalahkan He Bingjiao dari Cina, lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-11. Bergeser ke sektor ganda putra, ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, harus terhenti langkahnya di babak quarter final di tangan pasangan Cina, Liang Wekeng, Wang Chan, lewat pertarungan 3 game, 13-21, 21-19, 21-18. Ganda putra The Deadish, Muhammad Ahsan, Hendri Astiawan, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Liu Yusen, On Sian Yi, lewat pertarungan sengit 3 game, 16-21, 21-19. Ganda putra Jepang, Takuro Hoki, Yuko Kobayashi, harus terhenti langkahnya di babak quarter final di tangan pasangan Cina, He Jingting, Zhao Haodong, lewat pertarungan 3 game, 17-21, 21-18, 21-15. Ganda putra Indonesia, Fajar Alvian, Muhammad Rian Artianto, melaju babak semifinal setelah mengalahkan sang junior, Muhammad Soebel Fikri Bagas Maulana, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-13. Bergeser ke sektor ganda putri, ganda putri India, Teresa Joli Gayatriko Wichan Pulela, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Liu Yen Mi, Liu Suan Suan, lewat pertarungan 3 game, 21-14, 18-21, 21-12. Ganda putri Indonesia, Apriani Rayu, Siti Fadia Silva, Ramadhan, harus terhenti langkahnya di babak quarter final di tangan pasangan juara Jerman Open 2023 asal Korea, Baik Hana, Lee Songhe, lewat pertarungan 3 game, 21-11, 14-21, 21-14. Ganda putri Cina, Zhang Sujian, Zheng Yu, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Jepang, Mayu, Matsumoto, Wakana, Nagahara, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 22-20. Ganda putri terbaik dunia saat ini asal Cina, Chen Hee-Chen, Jai-Fan, harus terhenti langkahnya di babak quarter final di tangan pasangan dari Korea, Kim Soe-Yong, Ko He-Yong, lewat pertarungan 3 game, 19-21, 22-20, 24-22. Bergeser ke sektor ganda campuran, ganda campuran Indonesia Reha Novel, Kusaryanto, Lisa Ayuku, Sumawati, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Jepang, Yohei Yamashita, Naru Shinoya, lewat pertarungan 3 game, 21-19, 15-21, 21-19. Ganda campuran terbaik dunia saat ini, Jang Ji-Wi, Hwang Ya-Yong, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Jepang, Yuki Kaneko, Misaki, Matsutomo, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-11. Ganda campuran Korea, Kim Won-Hul, Jo Na-Un, melaju babak semifinal setelah mengalahkan pasangan dari Belanda, Robben Tabling, Silenapik, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-15. Itu tadilah hasil lengkap babak quarter final All England 2023, ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSplot. Terima kasih. Terima kasih.